Teman-teman sudah ketahui bersama bahwa memang teman-teman pun yang datang dari daerah pada waktu itu, itu di jebak, Pak. Jadi bukan atas ke... Enggak banyak, paling ada 6-12 DPC lah. Jangan bener nyeret-nyeret pihak luar, kemudian jangan terlalu lebay, itu baik mana tafsirnya ya. Oke, selamat. Sore, kita berjumpa lagi dengan Karim Mahfiz. Kebetulan hari ini kita mendapatkan satu momen penting bisa terhubung dengan Bung Anies Fauzan ya. Bung Anies Fauzan ini kebetulan menjadi bagian dari badan pemenangan DPP Partai Demokrat. Begitu, Bang Anies? Betul, betul, betul. Oke, Bung Anies gimana nih kondisinya DPP Demokrat hari ini di tingkat kepengurusan yang ada apa masih solid atau kemudian terikut dengan konjang-konjang yang ada hari ini? Oke, baik. Terima kasih Pak Tabri atas undangannya via Zoom hari ini. Sore ini tepatnya. Seperti teman-teman sudah ketahui bersama bahwa memang pada hari Senin yang lalu ketua umum kami Mas Agus Harimurti Yodoyono melakukan konferensi pers yang isinya memberitahukan kepada publik bahwa kita sudah berkirim surat ke Presiden ingin meminta klarifikasi waktu itu ke Presiden bahwa karena ada orang dekat, ada orang lingkaran istana yang kemudian berusaha untuk menarik-narik pengurus-pengurus daerah Partai Demokrat yang ada di DPC, DPD gitu untuk melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran ruang tanggal partai. Saya kira gitu. Tapi upaya itu gagal, seperti yang kita ketahui bersama hari ini. Kalau teman-teman baca hasil investigasi koran Tempo itu, Tempo mengulas dengan rinci bahwa Presiden memanahi dengan sangat keras, memberikan peringatan keras kepada Pak Kepala KSP, Kepala Pak Mudoko atas, apa namanya, atas kegaduhan yang timbul disebabkan oleh kejadian beliau bertemu dengan teman-teman senior-senior Partai Demokrat gitu. Itu. Tapi kalau misalkan ditanya, bagaimana kondisi teman-teman DPP Partai Demokrat hari ini? Apakah masih solid? Ya tetap solid. Karena memang tidak ada persoalan di kami. Teman-teman pun yang datang dari daerah pada waktu itu, itu di jebak, Pak. Jadi bukan atas kehendak sendiri. Misalkan, teman-teman coba datang ke Jakarta, kita ngobrol soal KLB gitu. Bukan begitu. Jadi teman-teman itu datang karena diiming-imingi akan dapat bantuan dana bencana, banjir. Karena kebetulan pada waktu itu di Kalimantan Selatan itu ada banjir. Oh berarti itu diawali dari Kalimantan? Ya, 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 ya. Kurang lebih begitu. Banjir, datang ke Jakarta, ditemui di satu hotel, diantar, dijemput, difasilitasi gitu kira-kira. Tapi ternyata tiba-tiba begitu nyampe di hotel, ngobrolannya berbeda. Ngobrolannya berbeda, diajak untuk melakukan KLB seperti yang diberitakan media yang sudah beredar luas. Seperti yang teman-teman kita bersama itu. Begitu, Pak. Oke, itu yang terdeteksi, yang terdeteksi dari investigasi internal DPP, ada berapa DPD yang melakukan itu? Gak banyak, paling ada 6-12 DPC lah. Dan itu mereka melapor sendiri. Jadi begitu selesai pertemuan mereka dengan orang yang mengundang, yang menjanjikan untuk dapet dana bantuan bencana banjir itu, mereka datang langsung ke DPP, cerita. Ceritalah mereka, makanya hasil dari pengakuan mereka itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan, atas dasar berita acara pemeriksaan itu, makanya kami menduga akan ada satu intervensi atau mengambil alihan kekuasaan kepemimpinan partai oleh pihak-pihak luar yang sengaja membujuk pengurus-pengurus internal di tingkat DPC dan DPD. Oke, sepertinya gerakan-gerakan dari DPC dan DPD untuk memberikan dukungan itu kan mulai muncul hari ini nih. Kami setia dengan AHY dan SDRN-AS. Itu menjadi apa maknanya bagi teman-teman yang ada di DPP? Begini, perlu teman-teman ingat bahwa Ketua Umum kita yang saat ini, Mas AHY ini, dipilih secara aklamasi dalam Kongres Partai Demokrat di bulan Februari tahun yang lalu, 2020 yang lalu. Januari 2020 yang lalu. Dipilih secara aklamasi. Dan karena dipilih secara aklamasi, tak ada satu alasan pun bagi pihak-pihak luar ataupun pihak dalam sekalipun untuk melakukan KLB. Kan KLB itu adalah upaya untuk kemudian mengganti kekepimpinan jika ada kekepimpinan partai diindikasikan melakukan pelanggaran berat misalnya. Hari ini enggak ada pelanggaran itu. Apa yang mudik KLB gitu. Cuma yang kita takutkan, makanya kita langsung memberikan respon secara publik pada waktu itu, karena ada kejadian kemarin, masih segar dalam ingatan kita. Ada salah satu partai, yang meskipun itu bukan partai yang punya perwakilan di parlemen, Nah ya kan, masih partai papan bawah lah, tetapi tiba-tiba diambil alif. Ya kan, ada kongres luar biasa, kaget mereka tiba-tiba udah terbentuk ke pengurusan baru, gitu kira-kira lah. Pola-pola seperti itu yang kami hindari, makanya kita langsung antisipasi dengan cepat. Itu soal antisipasi, misalnya kan ada banyak pihak-pihak yang menilai, oh ini terlalu lebay misalnya atau apa, nah konteknya bagaimana menafsirkan? Ketika orang menyampaikan, oh ini jangan menyeret-nyeret pihak luar, kemudian jangan terlalu lebay, gitu. Itu bagaimana tafsirnya, ya? Begini, bukan lebay Pak, kan ada aksi dan reaksi itu, ada aksi dan reaksi. Ketika kemudian kita terancam, ya kan, ketika kemudian sebuah organisasi terancam, akan ada reaksi yang muncul. Yang kita lakukan itu adalah upaya untuk mengantisipasi kejadian pengambilan kekuasaan yang tidak, yang inkonstitusional di partai, kan gitu. Bukan lebay, ya kalau misalkan ada orang yang berbuat pendapatnya itu lebay, ya terserah, kan gitu. Tapi, menurut kami, ini masih dalam koridor yang pas dan tidak terlalu berlebihan. Kita cuma ingin minta klarifikasi karena, kenapa kita bersurat ke Pak SBY, waktu itu, ketum, kita umum bersurat ke Pak SBY, Karena nama Pak Jokowi dicatut oleh orang yang ngajakin ketemu DPD-DPC itu, DPC-DPC itu, dicatut. Bahwa pertemuan ini, katanya kan gerakan ini, sudah atas pengetahuan lurah, gitu kan. Lurah itu dalam interpretasi kami adalah, ya, penguasa tertinggi di depan begini, kan gitu. Oke. Begitu, Pak. Nah, setelah ada kejadian ini, apa yang terjadi di DPP dan kemudian dengan partai demokrasi secara keseluruhan? Apakah makin solid atau kemudian masih kemudian ada faksi-faksi yang saling membuka, Bang Hanis? Enggak ada, masih seperti seriakala ya, kegiatan tetap jalan. Misalkan, kegiatan tetap jalan seperti biasanya, enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Apalagi, ya, hari ini, menurut ulasan investigasi Koran Tempo itu, Pak Presiden sudah menegur Pak Muldoko dengan keras, agar jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan seperti yang dilakukan kepada partai demokrasi ini. Jadi, enggak ada yang dikhawatirkan lagi, dan enggak ada faksi apa-apa di demokrasi. Enggak ada faksi-faksian seperti yang diungkapkan oleh beberapa senior ini. Dan saya perlu klarifikasi juga ya, beberapa senior yang kemudian kemarin mengaku tetap menjadi kader demokrasi itu, sebenarnya sudah tidak kader demokrasi. Bisa kita sebut misalkan Pak Mak Sopacua itu, Pak Mak itu beberapa minggu yang lalu, beliau secara resmi diangkat menjadi sekjen partai. Saya lupa namanya partai apa itu, partai emas apa-apa itu namanya ya. Terus kemudian, ada beberapa senior-senior lain yang memang sudah secara resmi mengundurkan diri dari partai. Sudah berada di partai lain atau kemudian tidak berada di kepengurusan, Pak Kader? Kalau ada yang sudah ada di partai lain, ada yang masih belum berpartai, tetapi sudah menyatakan diri keluar secara resmi dan bersurat ke DPP pada waktu itu. Terima kasih telah menonton!